Pelayan-pelayan itu, disisilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang petoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, dan mengetahui pelayan-pelayan yang penceroh akhir itu mengetahuinya, dia memanggil mempelahi laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang didangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang kuas minum, barulah yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai selama. Dan sebelah kita baca bersama-sama, Alhamdulillah itu menikmati Yesus Pekanah, yang ingin melihat, supaya yang pertama dan bangga-bangganya, dan dengan itu dia tetap menyalahkan kemuliaannya, dan menurutmu yang berpercaya kepada Anda. Puji Tuhan, ya. Cuma-nya kaum perempuan hanya satu di sini. Ya, karena ada satu yang baca kan? Ya, kalau kaum pria mungkin ada dua atau tiga orang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baru saja membaca kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam Injil Yones Pasrani yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana dalam sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, yang dicatat dalam keempat Injil, kita menemukan bahwa di mana saja ia hadir, selalu terjadi perubahan yang luar biasa. Dalam pembacaan kita, di dalam Yones Pasrani 2, ayat 1 sampai 11, kita bisa melihat ada beberapa hal yang sungguh luar biasa yang terjadi. Nah, ini bisa dikatakan bahwa inilah mujizat pertama yang terjadi atas kehidupan keluarga. Atas kehidupan keluarga. Oleh karena memang dalam pelikon ini menceritakan bahwa ada pernikahan pada waktu itu dan kemudian ceritanya mereka kehabisan angur. Kemudian Ibu Yesus datang kepada Yesus dan kemudian menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Tetapi Yesus berkata bahwa saatnya belum tiba, Ibu. Namun oleh karena tergerak, karena belas kasihan Yesus, maka Yesus melakukan itu dan kemudian dia menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air dan kemudian menyuruhnya untuk menyentuh itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, maka air yang ada di tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur. Dan bisa dipastikan bahwa anggur itu adalah anggur yang nomor satu, anggur yang berkelas, anggur yang terbaik. Sehingga dengan demikian mereka heran, mereka kagum oleh karena mereka berkata bahwa ini yang terakhir ini baru keluar, baru keluar, ini terakhir ini. Mereka menyimpannya, ini baru keluar. Mungkin saya minta isu supaya bisa disyukur ini kalau ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini kita, terima kasih, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi dan tentunya, hal-hal ini yang harus dihadirkan di dalam kehidupan keluarga yang baru. Saya cuma memberikan satu judul di dalam renungan kita pada sore hari ini, yaitu kunci pernikahan yang bahagia. Jadi, kunci pernikahan yang bahagia. Yang pastinya bahwa Rian dan Sisil, ketika mereka mau membentuk satu rumah tangga yang baru, tujuan mereka, kerinduan mereka adalah supaya di dalam pernikahan mereka, mereka akan berbahagia. Bahkan setiap kita yang ada di sini, kita punya tujuan, punya kerinduan yang sama, bahwa setiap kita, di mana kita mau membentuk satu keluarga, tujuan kita adalah supaya kita berbahagia. Amin. Tidak ada satu keluarga yang menginginkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak berbahagia. Pasti semua orang mendampakkan apa yang namanya kebahagiaan. Nah, itu sebabnya ada beberapa hal sebagai tiga kunci pernikahan yang berbahagia. Yang pertama, coba satu orang membaca di dalam ayat satu sampai ayatnya yang kedua. Satu orang baca. Pada hari ketiga, pada persoingan di tanah yang dikali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Yesus ada di situ. Yesus dan mulit-mulitnya diundang juga ke perkawinan. Kunci pernikahan yang berbahagia yang pertama adalah kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam pernikahan kita. artinya Yesus harus dihadirkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di dalam pernikahan kita. Sebabnya, kita bisa melihat bahwa Yesus dia hadir di sini. Dia hadir di dalam undangan ini. Tentunya, setiap orang yang mau hidup di dalam rumah tangganya, kita harus mengundang Tuhan Yesus untuk beradaan dalam pernikahan kita. Sebab, kunci kebahagiaan dalam pernikahan adalah ketika kita menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. supaya Tuhan mengendaki agar supaya dia hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Dia berotoritas di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga dia bisa menuntun kehidupan kita dan memimpin kehidupan rumah tangga kita. Nah, ini ini yang menjadi kunci yang pertama. Sebabnya, Yesus dia hadir di dalam pernikahan ini. ini luar biasa sekali. Saya mau menekankan kepada Rian dan Sisil agar supaya ketika kalian mau memiliki kunci pernikahan yang berbahagia, kalian mau berbahagia, sukses bersuka cita, berhasil di dalam rumah tangga, hadirkanlah Yesus di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak orang mereka tidak menghadirkan kehidupan Yesus di dalam rumah tangga mereka sehingga apa yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Sehingga ujung-ujungnya sampai kepada berceraya dan lain sebagainya. Tetapi, tentunya kita tidak mengharapkan sesuatu itu. Itu sebabnya agar supaya pernikahan dari kedua saudara kita, Rian dan Sisil mau berbahagia. Amin. Ya, Rian dan Sisil. Mereka mau berbahagia. kuncinya adalah hadirkan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Kalau Yesus beroporitas, Yesus berada di dalam tempat yang paling utama di dalam kehidupan keluarga kalian, maka yakinlah bahwa keluarga kalian menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Amin. Ini kuncinya. Kunci yang kedua, coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Satu orang bisa membaca ayat 6 sampai yang ke-8. Disitu ada enam empayan yang disediakan untuk sembah suhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua, tiga, berbicara. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan isilah pembayar-pembayar itu penuh dengan air dan mereka pun menurut isinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka sekarang cedroklah dan bawalah kepada pemimpin pesta lalu mereka pun membawanya. Hal yang kedua yang bisa saya simpulkan bagaimana supaya kita memiliki kunci penikahan yang berbahagia yaitu selalu selalu lipatkan Tuhan Yesus dalam setiap persoalan kita. Selalu lipatkan Tuhan Yesus dalam setiap persoalan kita. Kalau kita melihat perikop ini ini ada soal Bapak-Ibu ada problem yang terjadi dimana mereka kehabisan anggur dan konteks pada waktu itu kalau orang sedang melaksanakan pesta dan kemudian kehabisan anggur maka keluarga besar yang ada mereka malu. Sehingga ini menjadi soal yang sangat besar itu sebabnya di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Maria Bu Yesus dia langsung merespon agar hal ini dan kemudian dia langsung menemu Yesus artinya bahwa Yesus selalu dilibatkan dalam setiap persoalan yang ada saya bisa pastikan bahwa jangan berpikir bahwa ketika kalian akan menikah bahwa kalian akan mulus-mulus saja akan lancar-lancar saja tidak ada masalah tidak ada problem dan lain sebagainya pasti ada tetapi bagaimana kalian selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap masa kalian karena kedua pribadi yang berbeda mau disatukan ini sulit sekali nanti kalian akan tidur bersama-sama bangun bersama-sama obat kuliah sama-sama dan lain sebagainya ini akan terjadi sifat-sifatnya akan muncul karakternya yang asli akan muncul semakin lama semakin dikenal dan kadang membosankan dan lain sebagainya dan kemudian kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak masalah-masalah yang ada masalah ekonomi masalah pekerjaan masalah rumah tangga dan lain sebagainya ini akan terjadi bapak saudara tetapi kunci agar supaya kalian akan berbahannya yaitu libatkan Yesus di dalam setiap masalah kalian kalian mau melibatkan Yesus dalam setiap persoalan kalian mau ya libatkan dia bagaimana cara untuk melibatkan Yesus ya kita selalu datang kepada dia kalau kalian ada persoalan ada problema selesaikan baik-baik kemudian berdoa baca firman Tuhan saling memaafkan dan kemudian lakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita masing-masing ini yang kita bisa buat ini yang bisa kita lakukan selalu hadirkan Tuhan Yesus libatkan dia agar supaya masalah yang muncul dalam kehidupan kita itu tidak akan semakin rumit tidak akan semakin parah hal yang ketiga agar supaya kita memiliki kunci pernikahan yang berbahagia ayatnya yang ke 10 sampai ayatnya yang ke 11 coba satu orang baca bisa satu orang baca ayat 10 sampai ayat 11 dan berkata kepadanya setiap orang melidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang hal itu dibuat Yesus di kanah yang di galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia ternyatakan kemuliaannya dan mulit-mulitnya percaya kepadanya hal yang tiga agar supaya kita bisa memiliki kunci pernikahan yang berbahagia yang ketiga Tuhan mau bahwa keluarga kita itu memuliakan namanya Tuhan mau agar supaya keluarga kita memuliakan namanya karena tujuan dari pernikahan adalah bagaimana setiap keluarga kita mempermuliakan Tuhan Tuhan itu harus berdaulat berotoritas dalam keluarga kita dia harus dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga kita dia harus diatungkan dalam kehidupan rumah kita karena hanya dia yang layak yang bisa kita sembah di dalam kehidupan kita sebabnya dia mau agar supaya keluarga kita mempermuliakan dia ingat bahwa tujuan pertama kali Tuhan sebelum lembaga-lembaga ada organisasi-organisasi ada maka lembaga yang pertama yang didirikan oleh Tuhan adalah keluarga sebabnya dia menciptakan Adam dan Hawa tujuannya apa tujuannya supaya mereka mempermuliakan Tuhan mereka mengagumkan Tuhan tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara mereka melanggar apa yang diberitakan oleh Tuhan mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak akibat daripada dosa mereka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara keluarga yang akan dibentuk pada sore hari ini saya harus memberitakan ini kepada kalian bahwa kalian harus mempermuliakan Tuhan beribadah kepada Tuhan rajin beribadah kepada Tuhan setialah kepada Tuhan terus beribadah Rian sebagai kepala rumah tangga nanti sebagai imam sebagai suami sebagai ayah nanti harus membawa harus menuntun harus mengajak keluarga untuk mengenal Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan jangan takut balik jangan terbalik jangan istri yang rajin dan kemudian suami tidak tinggal istri yang paksa-paksa tinggal istri kasih-kasih bangun ayo masuk gereja hari ini tangan aja yang masuk kita mau istirahat yang seperti itu tetapi bagaimana Rian menjadi pribadi yang bisa diandalkan yang bisa membawa istri dan anak-anak nanti untuk mengenal Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan untuk mengagumkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan setia kepada Tuhan malah yang di Tuhan apapun tantangan situasi yang akan terjadi maka kalau keluarga kalian terus mempermuliakan Tuhan maka yakin bahwa keluarga kalian akan berbahagia amin amin luar biasa kalau kita tiap hari minggu datang ke gereja sama-sama bawa istri dengan suami dengan anak-anak melayani Tuhan itu gak jauh-jauh dari berkat tetapi kalau orang yang malas dia gak mau beribadah dia malas-malasan beribadah dia mengeraskan hatinya maka itu berkat itu jauh-jauh daripada kehidupan bahkan kehidupannya itu tidak akan berbahagia sekalipun dia banyak duit banyak uang banyak harta tetapi kalau itu yang dia andalkan maka saya bisa pastikan dia tidak akan bisa berbahagia karena kunci kebahagiaan yang paling luar biasa adalah ketika kita orang ini suami istri anak-anak itu beribadah bersyukur kepada Tuhan biar cuma sadiki yang ada di popoji sadiki yang ada di meja makan tetapi kalau kita setia kepada Tuhan rajin beribadah kepada Tuhan terus mempermuliakan nama Tuhan maka kita berbahagia amin ria dan sisir mau melakukan itu harus dan hal yang terakhir hal yang terakhir kunci pernikahan yang berbahagia coba satu orang baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 secara cepat ya satu orang bisa membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 baik istri cinta kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami dalam kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaah dialah yang menyelamatkan kubu karena itu sebagaimana jemaah untuk kepada Kristus demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu ayo suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaah dan telah menerah diri di bagi hal yang keempat atau hal yang terakhir supaya kita memiliki kunci kebahagiaan dalam pernikahan kita yaitu kenakan kasih Tuhan Yesus sebagai dasar atau fondasi keluarga jadi kasih dari Tuhan Yesus itu adalah dasar fondasi dari keluarga disitu dikatakan bahwa tugas istri dia harus tunduk tunduk kepada suaminya dia harus tunduk kepada suami artinya apa artinya menghormati suami dalam kamus pasal indonesia besar menghormati adalah menghargai suami artinya bahwa suami bukan berlaku kasar secara otoriter atau semena-mena oh ini ayat berbicara tunduk berarti kamu harus tunduk tidak boleh lawan bukan ini tetapi tunduk disini dalam pengertian bahwa istri harus menghormati menghargai bukan berlaku otoriter atau semena-mena tetapi dilandaskan kepada kasih kristus tak mungkin karena oh kandanganan dulu saya mau melakukan segala suami datang dari kantor datang dari tempat pekerjaan ini baju kotor langsung cuci mana makanan saya dan lain sebagainya bukan begitu bagus tetapi tunduk disini adalah dalam pengertian kita menghormati sisil menghormati suami menghargai suami oleh karena dia adalah keparah rumah tangga dia adalah imam dia adalah bapak daripada anak-anak kita dia adalah suami kita itu sebabnya kita harus menghormati kita harus tunduk kepada dia dan tugas daripada suami adalah apa mengasihi istri mengasihi istrinya itu sebabnya tadi tunduk bukan berarti otoriter tetapi tugas suami adalah mengasihi nah mungkin dia mengasihi wah kasihan saya punya istri ini sudah capek-capek masak dan kemudian cuci baju dan kemudian saya mau perintah-perintah mungkin kita harus mengasihi ya kasih sudah capek sudah lelah istirahat dulu itu yang harus dibuat kalau perlu kalau lihat istri kita capek istri sisil nanti kalau perlu istri yang berlumah kita dulu yang kerja karena apa karena kita punya kasih 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 disini adalah kasih yang rela kasih yang tulus ikhlas kasih yang berkorban karena ini adalah kasih agape kasih agape disini adalah berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri atau cinta tanpa batas cinta tanpa syarat ini kasih agape inilah kasih Tuhan Yesus bagaimana dia rela memberikan nyawanya dia rela berkorban untuk dosa-dosa kita dan biarlah firman Tuhan ini akan dimetraikan di dalam kehidupan sisil dan rian kelak nanti empat kunci ini menjadi pegangan menjadi pegangan hadirkan Tuhan Yesus libatkan dia dan kemudian muliakan dia dan kemudian kenakan lakasi sebagai pengikat di dalam kehidupan rumah Tuhan memberkati kita mari kita tundukkan kepala kita kita berdoa kami bersibur kepadamu ya Tuhan oleh karena firmanmu sudah kami baca sudah kami renungkan dan saatnya ya Tuhan kami akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan mika perkenankanlah kedua kekasih kami ini menghadap hadiratmu ya Tuhan dan biarlah firman yang sudah mereka dengar melalui mulut dan bibir perkataan hamba itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran sang baru mereka yang paling dalam supaya mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup mereka terima kasih Tuhan di doa kami di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin bapak ibu saudara saatnya kita akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kesupatnya saya mengundang kedua kekasih kita Rian dan Sisi untuk maju ke depan bisa berdiri di tempat